Assalamualaikum sahabat semuanya selamat datang di channel deti maharani hari ini dapur dan deti mau masak simple ya teman-teman pokoknya simple dan sangat higienis ya buat kesehatan ya teman-teman bikin eksting ya kan ini saya ada bahan-bahannya cuma dua macam aja ya teman-teman tiga butir telur yang satunya telur ayam pakai dua ya satu butir telur asin itu telur asin ya teman-teman dan setengah tahu dan ada merica juga ada kaldu ayam jadi tidak menggunakan garam dan kasih air juga bawang daun ya teman-teman dan cara pengolahannya sangat mudah dan simple ya teman-teman yuk kita ikutin caranya saya pecahkan dulu ya telur asinnya ininya puning telurnya kita potong-potong ya teman-teman puning telurnya kita potong-potong hancurkan ya nanti rasanya gurih banget loh kalau dikasih telur asin ini biasanya saya pakai telur campur tiga telur ya juga rasa telur hitam tapi sekarang saya pakai ketahunya teman-teman ini sudah dipotong sekarang kita buka telurnya dan kita potong-potong dulu ya telurnya teman-teman saya potong-potong dulu saya kasih minyak ya telurnya untuk lupa saya kasih minyak ya telurnya sedikit minyak bawang putih dikocok lagi ya teman-teman dan kasih merica saya kasih chicken powder ya sedikit chicken powder saja sekarang saya tuangkan air secukupnya ya teman-teman kita potong-potong ya kita potong-potong ya jadi tidak usah menggunakan garam karena sudah ada telur asin sekarang saya potong tahunya ya teman-teman saya potong tahunya ya teman-teman terserah kalian pakai berapa banyak tahu ya sudah gini aja ya teman-teman praktis pokoknya nanti saya kukus kita kukus kira-kira kurang lebih ya 20 menit ya pokoknya sampai telurnya matang saya pakai setengahnya ya teman-teman kita tutupin dulu saya tutup telurnya pakai plastik ya teman-teman biar nggak ketetesan air uap ya baru kita steam ini air udah mendidih ya teman-teman untuk kita steam bismillahirrahmanirrahim kita tutup kita steam selama 20 menit ya tergantung seperti telurnya alhamdulillah teman-teman ini telurnya udah matang ya teman-teman sekarang saya kasih bawang daunnya diatasnya tepat saja ya teman-teman praktis sekali ya telurnya sekarang kita angkat dulu alhamdulillah steam telurnya sudah matang ya teman-teman caranya mudah dan praktis simple ya teman-teman jika kalian tanpa menggunakan kelur asing juga nggak apa-apa ya teman-teman seadanya di rumah saja ini menu sangat higienis dan sehat ya buat kesehatan kita ya teman-teman terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya jangan lupa like comment and subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next video selanjutnya see you halo guys jangan lupa like comment and subscribe dan tekan lonceng di bawah video ini ya guys